Intro Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara Bersama saya Akbar Hazana Kembali hadir bersama anda di Berita Aceh pagi ini Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini Intro Pelaku protes kecurangan LPG subsidi dituntut 10 bulan Intro Sejumlah murid sekolah disuntik anti-difteri Intro Kuliner kuah batang pisang menggoda selera Seorang warga Loksemawe yang memprotes dugaan kecurangan pangkalan LPG 3 kg Dituntut penjara 10 bulan Terdakwa dituntut karena melakukan pengerusakan pangkalan LPG Sebagai ekses dari protes para ibu rumah tangga Mursidah berusia 34 tahun warga desa menasah masjid Cunda Loksemawe Menjalani sidang ke-12 atas kasus dugaan pengerusakan pangkalan gas 3 kg Terdakwa hadir mengenakan jilbab hitam dan terduduk lesu di kursi terdakwa Sambil mendengarkan tuntutan jaksa dan bantahan penasehat hukumnya Ditemani sang suami dan beberapa warga bersama saksi pelapor Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Jamaludin menurut jaksa sesuai dengan kesalahan terdakwa Yang merusak pangkalan LPG milik saksi pelapor Idawati Usai mendengarkan tuntutan, Mursidah bangkit dari kursi terdakwa dengan langkah lunglai Beberapa warga dan temannya menyusul mengikuti Mursidah Sementara itu kuasa hukum terdakwa Zulfa Zainudin menduga Kliennya dituntut 10 bulan terlalu berlebihan Karena dalam pleidoy ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa pangkalan tersebut Sudah lebih dahulu dirusak oleh orang lain Karena itu penasehat hukum menyesali adanya tekanan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Meminta kepada yang mulia masyarakat untuk bisa membebaskan terdakwa Karena berdasarkan fakta-fakta tersebut Karena terdakwa ini kan orang yang tidak bisa membaca Ataupun buta aksara tidak mengerti Tapi dia ini dilakukan tekanan oleh jaksa penuntut umum Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan Tudingan penasehat hukum di Bantah Jaksa Penuntut Umum Muhammad Doni Siddiq Dengan berdali menafsirkan adanya tekanan adalah hak terdakwa Karena yang dilakukan JPU sekedar mengingatkan terdakwa Agar kooperatif selama persidangan berlangsung Terkait masalah tekanan itu sebenarnya kan hak terdakwa Memberikan keterangan seperti apa Namun dari kami pada dasarnya memberikan keterangan bahwa Ada namanya ketika kooperatif Dan itu kan sudah kami jelaskan Dan itu bukan sekali saya ucapkan Ada pengacara PH ini juga saya ucapkan Istilahnya yang namanya meringankan itu kan ada Ketika dia kooperatif karena saksikan nyatakan dia Jadi kami kemarin itu bilang itu sebagai saran untuk meringankan Terdakwa Mursidah dilaporkan atas dugaan pengrusakan ruko pangkalan LPG 3 kg pada November tahun lalu Mursidah dilaporkan pemilik pangkalan LPG bersubsidi karena telah merusak pangkalan miliknya Masalah ini berawal dari protes warga yang mengamuk di pangkalan gas LPG 3 kg Yang terjadi akhir November 2018 karena diduga terjadi kecurangan Dari sejumlah warga yang memprotes Mursidah salah satu di antaranya Kasus ini pun kemudian ditangani oleh Polres Loksemawe Serta polisi mengamankan sejumlah barang bukti gas 3 kg Yang segelnya telah dicopot untuk mengelabui warga di TKP Sayangnya Mursidah justru dilaporkan saksi Idawati Sang pemilik pangkalan hingga dia pun di meja hijaukan Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Loksemawe Personil Satres Narkoba Polres Tabanda Aceh menangkap 4 orang tersangka penyelundupan narkoba jenis sabu Keempat tersangka ditangkap di dalam pesawat sesaat hendak terbang ke Jakarta Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Keempat tersangka berinisial MZ berusia 31 tahun MR 43 tahun, DD 40 tahun, dan MS 31 tahun Tiga tersangka merupakan warga Aceh dan satu lainnya merupakan warga Bekasi, Jawa Barat Kapolres Tabanda Aceh, Kombes Pol Tris Norianto saat jumpa pers dengan awak media Mengatakan keempat tersangka ditangkap secara terpisah Setelah petugas bandara dan pihak kepolisian mencurigai adanya penyelundupan narkotika jenis sabu Tersangka menyimpan sabu dengan cara dipecah-pecah dan dimasukkan ke dalam sepatu dengan berat total sabu 450 gram Aksi penyelundupan diketahui petugas saat petugas AFSEK Bandara memeriksa badan tersangka MR Dan menemukan dua bungkus sabu yang disemunyikan di dalam sepatunya Saat itu MR mengaku ada tiga teman lainnya yang sudah naik ke pesawat Petugas AFSEK pun naik ke pesawat dan ketiga tersangka lain ditangkap saat sudah duduk di kursi pesawat Saat ketiganya diperiksa, petugas menemukan barang bukti sabu di dalam sepatu dan dompet tersangka Di amankannya empat orang atas nama MZ, MR, Daudi serta MS Yang diamankan di Bandara Sultan Iskandar Muda pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober Sekiranya pukul 17.45 di bagian barat Mereka diamankan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu Kini keempat tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolresta Bandar Aceh Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 2 Juntuh Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Taufi Kelana melaporkan dari Bandar Aceh Puluhan warga desa Cotme Naganraya memblokir jalan keluar masuk dari dan menuju Perkebunan milik perusahaan Fajar Bezuri di kawasan setempat Hal ini dilakukan karena kekesalan warga yang sudah memoncak Karena masalah sengketa lahan yang diserobot tak kunjung diselesaikan Dugaan penyerobotan lahan milik warga desa Cotme kecamatan Taduraya Di Kabupaten Naganraya seluas 400 hektare oleh PT Fajar Bezuri Hingga kini belum ada titik temu Masyarakat mengklaim bahwa tanah adat dan milik perseorangan Telah masuk ke dalam hak guna usaha perusahaan perkemudahan tersebut Namun hal ini tak diakui oleh perusahaan Warga menuntut pihak pemerintah untuk bisa turun tangan menyelesaikan hal tersebut Aksi pemblokiran dilakukan dengan cara menancapkan kayu bulat Dan meletakkan ranting di simpang empat jalur perkebunan Yang digunakan sebagai jalan pengangkut hasil panen Warga sepakat tidak akan membuka pemblokiran tersebut Hingga ada penyelesaian tuntas dari pihak perusahaan Bahkan mereka meminta pihak DPR RI dan pemerintah provinsi Untuk bisa turun tangan menyelesaikan konflik tersebut Koordinator aksi Samsui mengatakan Pihaknya menginginkan perusahaan mengembalikan tanah desa Yang sudah diklaim sebagai bagian dari HGU Selaku warga masyarakat Cokme ingin menuntut hak Selama ini kami tertindas oleh patah-patah berjuris Yang sekian tahun hak-hak kami itu selalu diabaikan Warga juga menghadang mobil perkebunan perusahaan Untuk tidak masuk dan keluar Melalui jalan yang sudah diblokir Sehingga aktivitas di sana terpaksa terhenti sementara waktu Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Pemirsa masih bersama saya Akbar Hazanan Dalam berita Aceh pagi ini Untuk Anda yang baru saja bergabung Kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini Pelaku protes kecurangan LPG subsidi dituntut 10 bulan Sejumlah murid sekolah disuntik anti-difteri Kuliner kuah batang pisang menggoda selera Petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Ulekaring Kota Banda Aceh Melakukan imunisasi difteri kepada puluhan siswa Di Sekolah Madrasah Ibtidaya Negeri 5 Kota Banda Aceh Pemberian vaksin ini guna mencegah terjangkitnya penyakit menular Seperti difteri dan campak Puluhan pelajar di Madrasah Ibtidaya Negeri 5 Banda Aceh didata Dan kemudian diberikan imunisasi difteri oleh petugas kesehatan Dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Banda Aceh Imunisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun Untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular Bagi siswa di Kecamatan Ulekaring Koordinator imunisasi Puskesmas Ulekaring Untuk membeli perayanan kesehatan kepada anak sekolah Untuk mengatasi terjadinya penyakit-penyakit menular Yang sangat terjadi sekarang ini Imunisasi yang dilakukan untuk pelajar Min 5 Ulekaring Kota Banda Aceh ini Hanya diberlakukan untuk pelajar kelas 1 Pelajar kelas 2 dan pelajar kelas 5 Sementara untuk pelajar lainnya telah dilakukan sebelumnya Tofi Kelana melaporkan dari Banda Aceh Cuaca buruk yang menimbulkan gelombang pasang Terus menerjang pantai susuh di desa Kedai Palak Kerambil Kabupaten Aceh Barat Daya Sejak sepekan terakhir abrasi terus meluas Bahkan sudah merubuhkan tanggul laut Sepanjang 500 meter bibir pantai laut susuh dan pantai jilbab mengalami abrasi Karung pasir tidak efektif mengantisipasi abrasi Bahkan abrasi makin dekat dengan pemukiman warga Dan telah merusak bangunan dapur rumah warga Gelombang tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir membuat warga resah Gelombang pasang terjadi pada malam hari Sehingga warga mengantisipasi dengan membuat tanggul dari karung pasir Agar air laut tak masuk ke rumah Abrasi air laut sudah menimbulkan dampak Di antaranya merusak beberapa bagian bangunan dapur rumah warga Dan kandang ternak warga di desa Palak Kerambil Bahkan jalan desa juga terkena dampaknya Basri warga setempat mengatakan abrasi telah terjadi beberapa kali dalam dua bulan terakhir Bahkan dalam sepekan terakhir abrasi sudah empat kali terjadi Upaya yang dilakukan hanya memasang tanggul karung berisikan pasir Namun upaya itu belumlah efektif Karena dibutuhkan tanggul pemecah ombak yang segera harus dibuat Sementara itu BPBD Aceh Barat Daya dalam menerima laporan kerugian akibat abrasi tersebut Telah mengupayakan pencegahan dengan menempatkan karung pasir untuk tanggul pengaman BPBD Aceh Barat Daya mengimbau warga untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca BNKG Aceh wilayah Barat Selatan memprediksikan Dalam pekan ini wilayah di kawasan Barat Selatan akan berpotensi hujan badai Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya Setiap daerah memiliki masakan khas dan favorit sendiri Aceh memiliki aneka kuliner yang kaya rempah Indonesia punya Dan menggugah selera Salah satunya adalah kuah sayur batang pisang Apakah batang pisang bisa dimakan? Tentu bisa Meski terdengar aneh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur Sudah lazim memasak gulai daging yang dicampurkan dengan hati batang pisang Masakan ini biasanya disajikan di setiap kanduri atau acara pesta Seperti pesta pernikahan yang kerap menggunakan menu kuah batang pisang untuk dijadikan hidangan utama Memasak kuah batang pisang ini sangat sederhana Dimulai dengan menumis bawang merah, daun salam, lalu dimasukkan aneka bumbu Setelah itu dicampur dengan sari pati santan gelapa Campuran tersebut kemudian dimasak hingga mendidih Batang pisang dimasukkan pada bagian akhir setelah daging empuk Dan setelah masak jadilah kuah belangong batang pisang yang sangat menggugah selera Sulaiman, sang juru masak kuah batang pisang mengatakan Biasanya batang pisang dimasukkan ke dalam gulai daging sebagai pengganti nangka ataupun pisang muda Yang juga kerap digunakan dalam menu kuah belangong di kabupaten lainnya Seperti di Kabupaten Aceh Besar Sementara itu Nafaraju, seorang warga menasah hagu Mengatakan bahwa kuah batang pisang ini sudah menjadi tradisi hidangan spesial setiap ada pesta dan kanduri di desanya Kuah batang pisang mirip dengan kari kebanyakan Namun menggunakan batang pisang Jika masih penasaran, tidak ada salahnya Anda mencoba gulai kari daging batang pisang Rasanya pasti menggugah selera Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!